Intro Saudara-saudari yang terkasih Setiap Minggu Palma seluruh umat katolik di dunia Akan mendatangi gereja dengan daun palma di tangannya Perayaan ini dikenal dengan nama Minggu Palma Sebuah peringatan masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem Sebelum ia dikorbankan Mengalami sengsara dan bangkit kembali Sesuai dengan kota Yerusalem Sesuai kepercayaan umat kristiani Lalu, mengapa umat membawa daun palma saat Minggu Palma? Menurut Alkitab, pengikut Yesus mengalasi jalan di Yerusalem Dengan daun palem sebelum Yesus memasuki Yerusalem Umat mengalasi jalan dengan daun palma Adalah kebiasaan yang dilakukan untuk mengeluh-eluhkan Orang yang berkedudukan tinggi di zaman itu Seperti dikisahkan Markus bab 11 ayat 8 sampai dengan 10 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem Adalah hal yang istimewa Sebab terjadinya sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian Yesus masuk ke Yerusalem adalah gambaran Bahwa Yesus akan memasuki kehidupan umat yang sengsara Kepada manusia yang disengsarakan oleh kuasa dosa Kepada kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka pekan suci Yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah seperti pahlawan Yang akan menaklukkan musuh-musuh kita Sampai titik darah penghabisan Berperang sampai mati untuk hidup kita Sikap yang ditunjukkan oleh Yesus ini Untuk memasuki Yerusalem Menjadi pelajaran bagi kita untuk menirukan sikap Tuhan Yesus Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu Apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem Bahwa ia akan ditangkap, disiksa, dihina, dan disalibkan Namun demikian rencana Tuhan harus dikenapi Dan Yesus tidak gentar menghadapinya Sebab di ujungnya adalah kemenangan Kau raja mahan ku waseng bertata selamanya Berpujilah ya Raja selamatnya Berpujilah ya Raja selamatnya Terpujilah 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 ya Raja selamatnya